Hai Faro Friends, di tangan aku sekarang udah ada dua produk Biore UV Aqua Rich Watery Essence Walaupun terlihat mirip, tapi sebenarnya dari antara kedua produk ini ada yang asli dan ada yang palsu Coba deh kalian lihat, bisa bedain nggak? Nah, supaya kalian nggak ketipu, yuk kita simak perbedaannya Pertama kita bisa lihat dari kedua kemasan, ini yang asli yang lebih rapi dah, dan yang palsu terlihat lebih berantakan Yang kedua kita bisa lihat dari warna pada kemasan, Biore UV yang asli terlihat lebih cerah, dan yang palsu terlihat lebih gelap Nah, yang ketiga bisa dilihat dari plastik segelnya, untuk yang asli terdapat titik-titik sedangkan Pada Biore UV yang palsu nggak ada sama sekali Ini nih yang paling terlihat jelas perbedaannya, di kemasan belakangnya Biore asli ada tempelan stiker dan pakai bahasa Indonesia Biore UV asli ada penjelasan tentang produknya, cara pakai, expired date, dan nomor bepom Sekarang kita buka yuk, Biore UV yang asli pakai lem khusus, sedangkan yang palsu kita bisa lihat disini hanya pakai double tip Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, yuk kita buka yuk Jelas, terlihat ya, kalau yang asli ini warnanya putih cerah, sedangkan Biore UV yang palsu warnanya lebih kuning Sekarang kalau kita aplikasikan di tangan, Biore UV yang asli lebih mudah menyerap Sedangkan yang palsu ini lebih susah meresapnya, dan teksturnya ini kayak lotion, teman-teman Coba yuk, sekarang kita tes di luar ruangan, kita berjemur selama 15 menit Nah, ini hasilnya, kalau kita pakai Biore UV yang asli, warnanya tetap cerah, sedangkan yang palsu jadi kusam Nah, itu dia perbedaan Biore UV Aqua Rich, Watery Essence, Aspect 50, yang asli dan yang palsu Kalian, kalau mau beli, bisa di Farmaku, karena produknya sudah pasti original dan banyak promonya Next-nya, kita mau bahas produk asli atau palsu apa lagi ya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Farmaku See you next time, bye-bye! Sub indo by broth3rmax